Pemirsa Sawatara Iber Tisa Kulia Tatar Bandung sejak didugikan di Napidangan Warta Kubasa Sunda, Tangar Pasundan, Dinten Salasak Kaping 20 Genep Meret 2018. Pemirsa Sesarangan Serang Sim Kuring Pun Iwan Emri Duan, Urang Sami-Sami Bandungan Wai Iber Salengkepna. Raya na warga Nungara Lige di Jawa Barat, utamana anumang rupa lulusan sekolah menengah kejuruan atau SMK, ngarojo nguberur Jawa Barat Ridwan Kamil kerengarevitalisasi atau ngarreformasi kurikulum SMK, etahateh minangkat reka keregungkulan pangrobeda di Jawa Barat. Nelika di wawancara 1 Tasmi Tembeyan, rapat koordinasi LKS Tripartit di Kota Bandung, Pahasenen isuk-isuk, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakendirina bakal ngarrevitalisasi kurikulum sekolah menengah kejuruan atau SMK di sekulia Jawa Barat. Pangnak itu tepik kakiwari masih raya warga Nungara Lige di Jawa Barat, utamana lulusan SMK. Masih jek gubernur anu dilandih Emil, kiwari jumlah warga Nungara Lige di Jawa Barat netih hiji koma dalapan puluh salapan juta orang. Salah seji lelewak anu jumlah warga Ngaraligehna Pangreana, nyaita Kabupaten Bekasi, anu rea di adegan pabrik. Kukituna Gubernur Bogara Rancang bakal ngarrevitalisasi kurikulum SMK, sartana ratas konsep sekolah di pabrik. Jawa Barat ini adalah provinsi dengan potensi ekonomi yang luar biasa, investasinya juga tertinggi Rp116 triliun di 2018. Namun ada masalah yaitu ketimpangan masih hadir, sehingga dalam 5 tahun ke depan kita kombinasi mesin pembangunan yaitu investasi dengan ketimpangan yang makin menepis. Desa akan kita dorong dengan satu desa, satu perusahaan, dengan kekuatan digital, sehingga ketimpangan desa-kota juga bisa berkurang. Konektivitas infrastruktur juga kita bangun, apalagi dengan konsep segitiga rebana ya, awasan segitiga emas, di pertimbangan kerja di Cirebon akan menjadi wajah emas terdepan. Reana jumlah warga ngaralige mangrupa salah seji margalantaran pangrobeda di Jawa Barat. Emil Ngembuhan dirina bakal nyendekin masyarakat desa mawal tepikah hijrah ke kota. Pangnak itu pihaknya bakal ngarojong ke milenial jadi direktur di peusahaan anudiwangun di Saban Desa, jero dua minggu nu bakal datang. Tapi etapa pembangunan peusahaan Anyarte bakal nincakan hambalan natawarken kainvestor di negara dengen, upamana wae di Saban Negara di Timur Tengah, anu kairut, kanara rancang ngawangun warung kopi kalau ngagunakan bahan utama di Jawa Barat. Budi Hartati, Bandung TV